Oke kita sudah ke tahap proses pengisian freon Ini pengisian freon yang pertama kita coba untuk mengetes apa ada trouble Atau kebocoran atau ada hal-hal yang lain Ini lagi proses pengisian freonnya Terima kasih telah menonton Jadi ini kelanjutan kemarin masang AC digital Jadi selama 3 hari saya ada kendala dalam menghidupkan atau memasang AC digital di mobil ini Kendalanya kompresor tidak mau hidup Jadi kompresor di mobil ini tidak mau hidup Jadi panel dalam kondisi hidup semua hanya kompresor yang tidak mau hidup Jadi kendalanya adalah di wiringnya itu ada perbedaan Jadi kuncinya atau for your information Untuk GSGE8 tahun boleh sama seri boleh sama tapi wiringnya belum tentu sama Warna kabel juga belum tentu sama Alhamdulillah ini sudah bisa nyala Sudah bisa normal Ini tinggal proses perapian Tinggal proses perapiannya Jadi ya kendala-kendala dalam pengerjaan Itu bisa menambah ilmu pengetahuan Sudah Yang penting ini sudah nyala Nanti tinggal perapian Dan kita setting AC-nya Kita setting AC-nya Oke kita lanjut vlognya Atau dokumentasinya Hari ini kita mau ke dalam proses perakitan kembali Jadi dashboardnya mau kita pasang-pasang kembali Setelah akhirnya bisa kita temukan kendala di perkabelan yang beda warna dari seharusnya Nah jadi seharusnya warna biru ini warna merah Ini dashboardnya nanti kita bersihkan Ini sudah proses pembersihan Ini lagi kita proses rakit kembali Setelah kita rakit besok baru kita setting untuk AC-nya Jadi kalau di tempat saya atau ngerjakan di saya Saya AC-nya akan setting semaksimal mungkin Biar suhunya dingin Tapi tetap aman Lebih dingin Lebih dingin Oke Ini lagi kita proses pemasangan Nanti panelnya pakai ini Terima kasih ya oke teman-teman ini mau saya review sedikit untuk pemasangan panel, eh ini AC digital yang full set jadi wiring ganti sama F-ups dan blowernya juga ganti nah ini kemarin sempat mengalami kendala yaitu di wiringnya, itu ada perubahan perbedaan warna yang seharusnya di wiring yang ini, tapi sudah ketemu sudah normal, ini kita mau saya matiin dulu ya ini mau saya review untuk AC nya jadi ini adalah tombol on off nya untuk menghidupkan blower on off disini dan ini untuk tombol menghidupkan atau mematikan kompresor off, on yang disini terus kalau yang ini ini untuk menaikkan atau menurunkan angin atau blower nya sudah bekerja semua untuk yang sebelah sini ini untuk menaikkan dan atau menurunkan suhu nah kalau full wiring full set upgrade auto nya bisa bekerja kita lihat auto nya bekerja ini saya coba di suhu yang paling rendah lihat ini kecepatan blower nya kecepatan blower nya dia naik sendiri menyesuaikan suhu di dalam ruangan ketika suhu di dalam ruangan sudah tercapai suhu yang low dia nanti akan turun secara sendirinya ini yang saya coba di suhu 23 dia turun sendiri ini auto nya aktif nah untuk tombol tombol ini semuanya aktif defogger belakang interior climate terus ini untuk yang angin dari luar masuk ke dalam ini untuk defogger depan nah ini untuk mode atas bawah pun aktif aktif gitu jadi ini aktif semua dan ini juga sudah ganti speedometer tapi ini speedometer bawaan yang punya mobil dan modul nya juga bawaan yang punya mobil ternyata dia beli modul modul nya tidak aktif ya tidak apa ya tidak tidak support modul nya tuh terus lainnya sudah pemasangan kembali rapi seperti semula nanti ini tinggal saya bawa ke tukang AC untuk pengecekan suhu biar lebih maksimal jadi kalau memang sudah oke sudah semua oke ya kita serah terimakan ini ini Oke, ini update lagi untuk proses pemasangan AC digital, punya customer dari Jakarta, ini ACnya sudah dalam kondisi yang normal, sudah bagus, sudah dingin, sudah dingin banget nih, di suhu 23 aja sudah dingin banget nih, sudah bagus, terus everything working well, semuanya sudah berjalan baik, formal 100%, hanya saja ini kan kemarin pasang speedometer hybrid juga, ini belum pasang modul, nyusul ya, belum pasang modul, kemudian ini saya lagi dalam perjalanan mau ke tempat teman AC, jadi, karena ini kan mobil punya customer jauh ya, jadi saya mau bawa ke tukang AC untuk memastikan bahwa AC ini berjalan secara benar, lebih pastinya lagi gitu ya, mulai dari suhunya, kompresornya, kipasnya, dan lain-lain, karena teman kan punya alatnya untuk ngecek, dan kalau di Jogja, mesti teman-teman, setiap ada yang WA saya, atau tanya saya, bengkel AC yang recommended, selalu saya, arahkan ke Mas Ferry, Ferry AC, Ferry Cool, nama bengkelnya, nah, ini mau saya bawa ke sana untuk memastikan bahwa, apa yang saya pasang, apa yang saya kerjakan kemarin, bekerja secara baik, jadi, bentuk dari pelayanan aja ya, jadi, mungkin kalau yang lain, ketika sudah di tahap ini, sudah selesai, diserah terimakan, tapi, saya mencoba memberikan pelayanan yang berbeda, jadi, ketika sudah selesai, memang benar-benar sudah selesai, saya pastikan lagi, untuk mempatankan hasil kerjaan, bahwa ini memang sudah benar-benar oke, jadi, saya bawa ke bengkel AC untuk, saya, untuk memastikan semuanya, nanti kita update lagi, infonya. Bismillahirrahmanirrahim, ini hari, ini tanggal 8, bulan 9, 2023, ini saya, video penutupan, jadi, ini pengerjaan, pemasangan AC digital, ke Honda Jazz RS 2012, ini sudah selesai, terus, pemasangan speedometer fit hybrid, plus, modul, juga sudah beres, sama, kemarin, masang tombol icon, yang hijau ini, juga sudah selesai, nah, ini, saya lagi dalam perjalanan, untuk, menjemput pemilik mobil, ini, jemput di stasiun Tugu, karena pemilik mobil ini, dari Jakarta, ke Jogja, naik kereta, ini saya, jemput, Insya Allah, semua pengerjaan, sudah selesai, 100%, sudah beres, 100%, AC bekerja dengan baik, untuk AC-nya, untuk speedometer, plus, modul, sudah bekerja dengan baik, kemudian, tombol icon juga bekerja, semuanya sudah bekerja dengan baik, jadi, teman-teman, kalau mau ada yang pasang AC digital, bisa menghubungi saya, nomor ada di deskripsi, bisa chat via DM, Instagram, atau via apa saja, bisa, silahkan, ini, sudah beres semua, kalau untuk kendala, kendala biasa di wiring ya, karena, wiring, jazz luar, dengan wiring indo itu, berbeda, berbeda posisi, berbeda warna, berbeda soket, jadi memang, ada beberapa titik yang harus disesuaikan, tapi, saya, kalau pengerjaan saya, meminimalisir untuk potong sambung kabel, jadi, memang, ini, terutama di mobil ini, 99% itu, full original kabelnya, tidak ada custom-customan, jadi, aman untuk jangka panjang, aman untuk kelistrikan, aman dari konslet, ini, pengerjaan sih, sebenarnya, sekitar, satu mingguan ya, untuk pengerjaan, karena, kita harus rolling dulu, ada masalah, apa tidak, oke, nanti, paling, saya kasih video, pendeknya, untuk, item-item yang saya pasang, terima kasih, sudah menonton video ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini, lagi serah terima, di, Tugu Jogja, Alhamdulillah hati-hati, mas Tugu, ya selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,